Penampilannya yang suka cengar-cenggir di pinggir lapangan, dan sigap ketika mengawal gawang agar tidak kebobolan, inilah profil singkat Timas Vanifir Mansa, sosok keeper sekuat Persipapati tahun 2018, yang terus mulai meroket semenjak penampilannya yang terus cemerlang di pebab penyisian Liga Diga Jawa Tengah tahun 2018 kemarin. Tubuhnya yang kurus meskipun tinggi, terkadang dipandang sebelah mata oleh lawan maupun penggila sepak bola, saat kompetisi bapak penyisian Liga Diga Jawa Tengah tahun 2018 kemarin berkurir. Meskipun demikian, pelajar SMA Negeri 2 Parti yang baru saja merayakan kelulusan ini, seakan tidak mau peduli dengan anggapan tentang dirinya. Hal ini terbukti, di setiap lagu membela sekuat Laskar Saridin, Dimas Vanifir Mansa selalu memberikan hasil yang terbaik agar gawangnya tidak kebobolan. Ditemui di sela-sela acara pembubaran tim Persipapati tahun 2018, di lantai 11 Desafin Hotel Parti, beberapa waktu yang lalu. Setelah tim dibubarkan, pihaknya akan kembali fokus ke pendidikan ke Bali. Kalau saya ya daftar sekolah, mbak, karena kan masih kelas 3, jadi menurusin sekolah, insya Allah, doakan. Proses seleksi poisi sampai mana ini? Saya sudah gagal di tahapan tes kesehatan. Pertama tes psikolog, lolos, terus selanjutnya tes kesehatan, saya gagal. Sebenarnya Fani berkeinginan untuk menjadi anggota polisi setelah dirinya lulus SMA, karena itu merupakan cita-citanya sejak kecil. Namun usaha tersebut akhirnya gagal. Meskipun sempat mengikuti pendaftaran calon anggota polisi kemarin dan sempat berhasil di tes psikologi, kipar utama sekot Persipapati yang masih belia ini gagal di tes kesehatan. Gagalnya Fani dimasuhir mancah untuk masuk menjadi calon anggota polisi tidak membuat patah arang. Fani mengaku akan fokus uruk sekolah dengan rencana melanjutkan kejenjang kuliah sembari menunggu proyeksi pembentukan sekuat Persipa tahun 2019 mendatang.